ke kepala desa kita mau wawancarai Pak Cari iya mau wawancarai Pak Cari setelah itu kami pulang lagi Pak untuk di Pak Cari itu permasalahannya ekonomi jadi permasalahannya lebih ke permasalahan umum gitu saja dulu Pak Pak Cari sempat ini ngomong tentang yang ini kan kalau nggak salah di kelompok 24 ini kan mau mengambil tentang apa namanya meningkatkan pengrajin kayu ya pengrajin kayu sempat menyinggung itu udah halo ya gimana silahkan ya bercerita aja atau dari ke-6 kemarin kan survei lagi ya setelah saya kemarin pulang kok ternyata malah ikut pulang ini harusnya kan kemarin itu dimaksimalkan karena sama-sama jauh gitu ya dimaksimalkan untuk melisik ya lebih jauh ke ya ke pengrajin kayu atau ke masyarakatnya kan gitu kalau saya pulang kalau saya pulang karena ada bimbingan skripsi ya kalau nggak ada bimbingan ya saya temani kemarin sebenarnya mau saya temani kesalahan dari kelompok saya saya mengakui Pak ya itu saat kita terus pasi kesana itu kita survei ke judul gimana gimana kurang ini penekanan judul kan judul iya kita kurang survei kesitu ke lapangan makanya kita tidak tahu nanti permasalahannya apa dan solusinya gimana kita memberikan jalan keluarnya tentang pasar tersebut apa itu induksi tersebut masalahnya kita disitu apakah kita harus observasi kesana lagi Pak biar sel oke ya tidak apa-apa itu merupakan proses ya tentukan kemarin kita belum ketemu inspirasinya baru hari ini menemukan tapi harusnya itu lebih ke pengrajinya kemarin kan masuk umum oke itu sudah bagus menurut saya umum ke Pak Urah ke Pak Cari berdiskusi itu sudah bagus Pak pastinya kan dari desa itu kan memberikan yang umum-umum ya tidak memberikan khusus tapi tadi sudah ketemu saya kira untuk ke pengrajin kayunya nah yang belum itu kalian surveynya ke pengrajin kayunya ya ke pengrajin kayu lebih ke pengrajin kayu masalah apa yang dihadapi kemudian kendala apa itu pasti yang yang akan tahu masalahnya ya di pengrajin kayunya itu mungkin mungkin juga teman-teman yang lain dari mahasiswa dari peserta AKN Desa Batuhan ini juga nanti malam ini ya malam ini mohon untuk mencari-cari di google ya learning by googling silahkan nanti cari untuk Desa Batuhan itu ada fenomena apa terkait kesehatan terkait juga tadi tema utama tentang pengrajin kayu nah itu ada masalah apa mohon nanti semuanya ya semuanya silahkan membaca di google di google pasti kan ada berita-berita yang sudah sampai ini di jurnal-jurnal juga sudah ada seperti jurnal penelitian barangkali itu bisa dibaca yang nantinya juga akan memperkaya kalian kira-kira apa yang akan diponjulkan di dalam apa namanya pengrajin kayu tersebut ini tadi mungkin saya cerita dulu bagi teman-teman mohon semuanya juga mendengarkan ya saya juga sempat mencari dari googling ya sekarang kan saya gak gak kelapangan dari googling sudah bisa kira-kira itu saya sedikit memetakan jadi mungkin teman-teman juga diperhatikan disini ya desain batuan disini kalau saya mencari di google itu seperti yang kita ketahui ya itu wisat produksi utamanya itu kayu jati itu sempat oleh yang namanya Freditya Mustafa ini barangkali itu semacam orang di pemuda pergerakan pemuda itu apa namanya saya lupa apa mas juara namanya karang taruna ya karang taruna pak ini sempat membuat wisata edukasi kayu jati ya coba nanti anda googling ya itu diperuntukkan untuk SD MI atau yang sampai SMA tahun 2020 berarti ini kan masih barangkali nanti bisa ke orangnya ya Fred Freditya Mustafa nanti silahkan ditelusuri siapa itu semenjak tahun 2016 disini apa namanya pengerajin pengerajin kayu jati ya yang sebagai souvenir itu mulai agak rame ya karena kan dibangun jembatan jembatan yang menghubungkan antara kasiman ya kasiman dengan batuan ini diresmikan pada tahun 2016 oleh Bupati dan MPR kemudian rata-rata untuk tenaga amplas itu kan ada yang bagian pengukir ada yang mengamplas kalau yang mengamplas disitu dikasih upah sekitar Rp50.000 dan tenaga amplasnya itu Rp30.000 jadi dan rata-rata untuk apa namanya hasil dari kayu jati yang dibuat itu rata-rata itu dijual keluar dalam bentuk yang belum finishing ini kalau saya menemukan dari internet cuma ini 3 tahun yang lalu nanti silahkan di cek lagi di survey apakah sementara ini itu masih seperti itu atau sudah finishing baru dijual keluar berarti gini orang-orang yang ada di masyarakat di Kasiman itu rata-rata dia itu mengukir sebelum di finishing itu sudah dijual nah itu kan pastinya harganya lebih murah dibandingkan kalau yang sudah di finishing penjualannya ini ke BluRo Semarang rata-rata kalau saya temukan di di internet bahkan sampai di Bali Jogja Jepara ya ini kalau saya menemukan dari internet barangkali nanti buat inspirasi bagi apa namanya rekan-rekan sekalian pernah dilakukan woodfire ya woodfire jadi semacam pameran produk pada tahun 2013 yang artinya itu tahun 2013 kan sudah lama ya pembangunan jembatan kan 2016 artinya 3 tahun sebelum pembangunan jembatan itu sebenarnya sudah di ada woodfire barangkali nanti ditekankan lagi atau cobalah diadakan woodfire lagi ya barangkali itu kalau yang saya dapatkan dari internet ya hasil baca saya tahun 2021 itu pernah Pemkap ya itu pernah memamerkan pernah memamerkan koleksi dari hasil pembuatan cendera mata itu di galeri Dekra Harsa Dekra Hasda Hujungoro saya gak tahu ini ya dan juga pernah dilakukan pelatihan di mal pelayanan publik Hujungoro kemudian promosi yang selama ini pernah dilakukan itu di medsos instagram nanti mungkin silahkan dilihat apakah instagramnya itu masih aktif atau enggak kalau enggak aktif ya kadangkali nanti jadi inspirasi bagi anda semua untuk bagaimana mengaktifkan lagi ini tentunya yang di teknologi ya itu instagramnya at galeri bujungoro at galeri bujungoro atau promosinya melalui aplikasi BBI atau dolan nanti silahkan dilihat apakah ini masih aktif atau enggak kemudian dari bacaan tersebut ya itu caranya itu perlu dilakukan pelatihan yang lebih variatif dan berkembang kalau saya tadi ada sedikit ide ya tan sementara ini itu ini saya mendapatkan berita lagi ya mungkin nanti silahkan di cek di survey buat bekal kalian melakukan survey lagi ya ini bahwa pengrajin di di Kasiman tapi ini tahun 2005 2015 sudah lama ya itu hampir banyak yang beralih profesi ya beralih profesi karena apa karena karena apa namanya produknya itu kesulitan mendapatkan bahan baku ya rata-rata bahan bakunya itu didapatkan dari ini apa itu disana itu perutani perutani ya dari bahan jati jati bong apa bekarnya jati itu rata-rata dibuat kerajinan nah kerajinan disini kemudian diukir oleh pengrajin baru tadi ya dijual kan itu karena kesulitan bahan baku akhirnya tadi banyak yang berkali profesi tapi ini tahun 2015 kenapa kan ini survei apakah nanti selama ini itu bersempat berkurang karena apa ya apakah karena bahan bakunya itu berkurang ataukah pemasarannya yang kurang 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 menggeliat gitu ya ini disini mengatakan di berita ini tinggal 200 rajin souvenir aja ya saat ini nanti silahkan dicatat buat bekal untuk survei di Desa Batoan nah saya tadi juga sempat membaca berkali nanti yang TM ini bisa memberikan pelatihan pengukiran ini itu saya sendiri tapi nanti silahkan yang lain juga diberikan ide-ide yang segar kan selama ini pengukirnya semakin berkurang dan rata-rata yang mengukir itu itu kalau yang ukirannya terlalu jelimet itu gak 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 mau menggarap gak mau menggarap rata-rata itu senang garap yang berupa seperti meja untuk ngaji itu kan itu terlalu menurut saya terlalu mudah barangkali barangkali nanti diganti barangkali ada dari yang BM itu dibuat semacam pengukiran otomatis mungkin mesin CNC atau gimana coba nanti difikirkan lagi untuk mengganti ini para pengrajin-pengrajin itu mungkin diberikan pelatihannya juga diundang dari ahli CNC untuk kayu gitu ya agar yang selama ini ukir apa para pengukir itu sudah tidak melakukan pengerjaan ukiran ini pengrajin kayu lebih bisa memberikan produk yang variatif dan lebih jelimet kalau menggunakan alat kan lebih bisa ini ya bisa lebih jelimet lagi dibandingkan kalau ukiran biasa itu ya mungkin itu saja dari saya bagaimana mohon ditanggapi mas ketua baik Pak jadi kalau saya kemarin observasi itu dari sana langsung Pak penduduk aslinya itu saya bertanya apakah masih pengrajin kayu itu masih ber produksi terasa sudah enggak Pak karena kalah pemasaran dengan jepara Pak memang ya kalau saya nemukan tadi kenapa aku kalah karena pertama enggak mau jelimet yang kedua bahan bakunya untuk dari jati akar-akar jati sudah tidak disuplai oleh perutani mungkin disurvey yang akan dilakukan seperti itu diperdalam lagi itu ya dari saya silakan nanti dibaca jangan kalah sama saya mendapatkan informasi seperti itu Pak mau izin menjawab ya silakan kemarin kan kita sudah observasi yang kedua itu ya kita juga mendapatkan informasi tentang yang tadi ada yang dulunya ada wisata merajin kayu itu kami juga menggali itu ternyata sudah tidak ada Pak itu bisa ditingkatkan barangkali membuat word fair tadi ya hanya memproduksi kayu wisatanya sudah tidak ada barangkali itu tadi untuk apa namanya coba dilihat bahan bakunya selama ini itu bagaimana apakah ada alternatif selain menggunakan kayu jati memang kan menggunakan apa ya kayu satunya saya lupa tadi itu kata yang diwawancara di berita itu itu tidak seperti jati nah tidaknya itu kenapa silakan anda ganti silakan anda gali kok ganti sama itu juga Pak hasil limbah kayunya itu dijual ke pengepul gitu Pak jadi tidak dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang lain gitu Pak jadi masalahnya banyak kan pertama itu karena tidak mendapatkan bahan baku ya bahan baku yang layak lah terus kedua pengerajinya sendiri itu tidak mau ribet tidak mau ribet yang dibuat yang dibuat itu hanya itu tadi meja untuk ngaji yang kan simple itu kemudian hanya dibuat apa itu meja minum untuk air itu loh air-air gelas terus kotak tisu itu kan terlalu simple padahal kalau saya lihat itu pesanan dari Bali dari luar Jawa itu sangat mengharapkan kalau saya lihat dari berita yang saya temukan di internet gitu ada lagi yang ingin memberikan masukan kalau diskusi seperti ini yang airnya muncul kan disarankan besok melakukan survei lagi tapi di pecah ini kan ada berapa sekitar 16 mon ketuanya absen yang tidak hadir siapa kita nanti nilai tetap ada nilainya yang sering masuk siapa di di kongkong angel hopong ini 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 pak yang saya bingungkan mungkin nanti dalam nanti kan berjenis dalam proposal kita akan mengadakan seperti ini pengertian ini seperti ini itu tolong pak saya minta minta ide pemikiran yang jendengan disalurkan pada kita itu tutorial apa yang bisa membangkitkan produksi di batokan seperti itu untuk membangkitkan lagi itu solusinya gimana nanti kan kita kan berpikir lagi tutorial apa mas tutorial cara mengapa itu menghidupkan lagi di batokan itu seperti apa pak jalannya pak ngotor sepertinya ini nanti kamu kan menemukan masalah ya didiskusikan dengan kepala desa bagaimana kalau membuat semacam tadi woodfire gitu mengikutkan di sebuah apa namanya perlombaan apa gitu inovasi itu kan bisa dilakukan seperti itu itu untuk promosinya ya tapi juga harus ini juga disiapkan untuk yang pengeracinya pengeracinya juga harus lebih variatif lagi dalam membuat jangan hanya kotak tisu saja gitu harus mau bisa harus bisa membuat yang lebih rumit lagi coba nanti bandingkan dengan pengrajin jebara gitu ya maksudnya ya lewat internet mungkin kan kita ke jebara itu produknya variatif mana dibandingkan produk yang ada di desa mbatoan kan gitu ya saya kira tutorialnya gak ada tutorialnya gak ada hanya kita membandingkan jangan jangan apa namanya jangan malu kalau ATM maksudnya kalau kita ATM itu amati tiru modifikasi gitu ya ada ada menemukan artikel apa coba kita terapkan gitu loh untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut yang ada di pengrajin kayu gitu nanti kalau misalkan ingin melakukan pelatihan kita gak punya dana ya kita hubungi aja di dinas terkait yang tentang kreativitas di Junegoro gitu ya dia memberikan pelatihan kan gitu itu kira-kira mas internet tutorial ya itu sering-sering baca aja coba di internet dihubuk lah dari desa mana itu gak harus di desa batuang desa di luar Jawa pun kalau bisa kita terapkan disini ya kenapa tidak kan gitu baca aja di internet oke mungkin yang lain mbak terima kasih oke sedikit tambahan juga ini tadi saya menemukan yang ini agak yang sedikit ke yang lain ya ini tentang kesehatan saya menemukan dari artikel barangkali yang fokusnya dalam kesehatan kalau pendidikan saya belum menemukan nanti ya untuk kesehatan disini ada kasus pada 2021 itu 15 balita ya di bus kesemas sana itu menderita stunting ya kadangkali nanti lakukanlah kegiatan yang mensosialisakan bahwa 2000 hari pertama ya itu bagaimana si bayi itu ya di kehamilan sampai kelahir 2000 hari pertama ya itu mendapatkan suplemen yang yang bagus ya kalau di artikel itu memberikan suplemen zinc dan multivitamin nanti silakan dicari ya nah rata-rata ini merupakan apa namanya tangan bagi kalian juga yang ingin memberikan sosialisasi nanti rata-rata disana itu yang mendetar stunting itu dari keluarga yang kurang mampu yang penghasilan orang tuanya itu sampai 500 ribu sebulan nah itu nanti silakan dicari mengadakan posyandu apakah ada mekanan misalkan jagung bisa diproduksi jadi apa untuk meningkatkan vitamin pada balita kalau dulu saya itu di di desa ini ya desa sukiwara sebanyak sukiwara sana itu menambah asupan vitamin itu dalam bentuk lumpia ya lumpia apa namanya lumpia berbagai sayur yang di dalamnya yang sukai oleh anak-anak nah itu nambahan bagi anda ya untuk kesehatan ini memang ditemukan ya tahun 2021 kan barusan saja sekitar dua tahun yang lalu barangkali ada lagi nanti yang merupakan anak-anak yang terkena stunting ya belita yang terkena stunting yang ditingkatkan dalam posyandunya untuk memberikan olahan pelatihan olahan makanan terus gizi seimbang barangkali sana bisa ditetapkan untuk kesehatan ya dalam mengatasi stunting itu kira-kira Mas Johar ya nantinya sebelum kita melakukan observasi cari terlebih dahulu disambatuan itu profilnya seperti apa ya pengerajin kayu ya baca aja kan mesti pasti sudah banyak ya untuk beritanya dari yang terlama sampai terbaru kan nanti bisa memetakan oh ternyata ada masalah ini gitu yang perlu kita berseka tadi kan saya beri masukan tentang itu di tahun 2013 itu ada word fire tapi sekarang kondaga gitu mungkin bisa ditingkatkan dari sana ada wisata edukasi kayu jati nah itu nanti bisa diskusi dengan Fredia Mustafa ya apakah masih jalan atau selama ini mati suri ya akhirnya gak berjalan untuk memberikan apa ya promosi di desa batuan ini nah itu kira-kira anggota yang lain juga ikut mikir ya jangan hanya ketuanya jangan hanya bendera baca-baca di internet tentang desa batuan ya pak pak mau izin menyampaikan itu kemarin permasalahannya ada itu yang belum terlaksana itu ada pemisahan sampah organik dan organik itu belum terlaksana pak itu solusinya bagaimana pak mungkin kita bisa membuat program apa di sana ya organik sama anorganik itu permasalahan dari mana yang memberikan omongan itu siapa pak lurah atau warga pak itu dari warga bilang ada programnya dari desa dulu itu ada yang belum terlaksana yaitu bang sampah organik dan anorganik gitu tapi itu gak boleh bilang ke pak lurahnya langsung gitu kalau itu dari salah satu warganya coba dalami dulu itu apakah sudah sudah pernah terlaksana atau belum pernah terlaksana gitu ya apapunnya pak cuma gak ter berjalan pak maksudnya maksudnya pak oh ya berarti perlu sosialisasi mengundang orang untuk dari dinas terkait gitu ya dinas DLH gitu untuk bagaimana masyarakat itu sadar memisahkan sampah gitu ya ya memang perlu perlu apa pihak terkait gitu kita gak bisa sendirian dalam pemulakan itu melakukan sosialisasi kemudian membuat apa namanya tempat tempat sampah yang murah-murah begini loh coba nyari bagaimana kan sekarang kan rata-rata itu yang yang sering buang sampah kan anak muda ya coba apakah ada di internet itu promosi tentang buang sampah apa ya sepacam kampanye buang sampah tapi melibatkan anak muda artinya itu konten yang dihasilkan untuk pemilihan sampah itu bagi anak-anak yang milenial lah kira-kira seperti itu untuk anak-anak milenial bagaimana caranya biar menyadarkan kalau orang tua itu kan ya biasanya orang tua kalau dikasih tahu kan ya sudah ya sudah tapi biasanya yang sering buang sampah kan anak muda yang sembarangan gitu ada lagi yang mau dipicarakan untuk pendidikan saya belum menemukan barangkali ada yang menemukan pendidikan misalkan anak putus sekolah yang ada di desa batuan kok semakin naik nah itu perlu dicari perlu datanya itu dipelisik kenapa alasannya nah itu mungkin kita bisa membantu dari anak-anak yang tutus sekolah itu untuk dilaporkan dinas biar mereka itu sekolahnya biar lanjut gitu jangan hanya karena ekonomi apakah mereka itu pernah mendengar KIS atau belum ya datu Indonesia KIP sorry Indonesia pintar atau belum nah itu kan kadang penyampaian ini belum sampai ke masyarakat kalau memang ada ya coba diadakan itu nanti mengundang dinas terkait dari Gojonegoro insya Allah mau nanti ataukah mungkin kekurangan dari sisi PAI misalkan anak untuk belajar di pondok santren atau kurang banyak madin atau gimana nanti silahkan dicari karena kan saya lihat itu di disa ini disa bantuan itu ternyata tidak hanya orang-orang banyak orang islam saja tapi juga ada orang-orang kristen yang penting yang lain buat Pak Wiwit welcome saya belum ketemu sama kalau yang yang kemarin Pak Lura kan ada ini ya ada yang meninggal kirut mengguni gawan itu ternyata nolong anak kecil saya baca di internet nolong anak kecil orangnya itu ternyata ikut yang ketua KPS itu komisi pemilihan KPU KPU oke ada lagi teman-teman yang lain dari coba PJ-nya ada apa saja kemarin kan mas mas cek satu-satu coba PJ ini menemukan apa PJ itu menemukan apa silahkan dipimpin mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kemarin kita sudah membuat kegiatan sudah dirapatkan dalam bentuk yang minim orang insyaallah yang lain juga mungkin yang belum tuas nanti bisa disalurkan ide-idenya Bismillahirrahmanirrahim mana saya ntar saya lihat dulu Pak ya ya kita lihat dulu sudah dibentuk yaitu tentang PJ penanggung jawab tentang yang akan kita laksanakan nanti yaitu tentang teknologi dan juga ada ekonomi ketahanan pengen sosial keagamaan kesehatan dan juga pendidikan untuk ini seksi yang pertama apakah hadir nanti mempunyai kemarin yang dalam proposal apakah ingin di dari gambarannya Pak dosen ingin tahu gimana gambarannya silahkan paparkan untuk seksi PC Mbak Ida gimana programnya silahkan disampaikan Mbak Ida Halo iya untuk pendidikan kita ikut membantu guru-guru dalam KBM misal kayak ikut mengajar dalam misi kita memikir terus mengadakan ujian live private lalu malam terus itu ada mungkin menyiapkan media pembelajaran memberikan keterampilan menggambar dan mewarnai untuk yang TK di sana TK nya jauh enggak dari dari Pak TK kemudian pendidikan terkait sepertinya enggak terlalu jauh Pak dari Bali Desa kemudian ada pondok pesantrenya enggak ada Pak kira-kira ada dua pondok pesantren di sana ada dua ya iya Pak iya iya ini sudah ano Mas ya sudah Mas Johar sudah mendapatkan tempat untuk singgah atau basecamp nya sudah dapat ya kemarin saya sudah ngomong sama Pak Sarik kemarin itu ada gitu nanti diurusia 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 nanti tetap kita harus ke sana dulu sebelum hari kita menekat temuk nanti harus ada satu anak atau dua anak terlekan ke sana cek lokasi atau gimana harus ada ya itu harus cek ya nanti tempatnya gimana apa yang kurang jadi tadi Idawi Nariyati dari PC Pendidikan ya iya Pak oke silahkan dilanjut kalau masih ada dilanjut untuk PC keagamaan silahkan nanti seperti itu nanti program pendidikannya nanti kurang lengkapnya baca sendiri di proposal atau nanti bisa tanya-tanya untuk pendidikan keagamaan Mas Silahkan atau Wahyu Setia 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 yang untuk dipaparkan nanti PC-nya apa yang untuk keagamaan yang pertama itu mengikuti tahlil kegiatan tahlil warga setempat kemudian kalau minggu kedua kalau bisa itu kita mengadakan latihan hadroh di desa di masjid desa Batokan kemudian untuk yang minggu ketiga kita melakukan kunjungan di berbagai tempat ibadah dan pondok pesantren atau pondok pesantren kita bisa ke yang minggu pertama jadinya kita bisa apa itu namanya mempererat hubungan kita yang pengajian yang 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 mengajian umum kata saya tadi sempat lihat ada pengajian umum yang minggu keempat itu mengikuti kegiatan di biah apa itu nanti untuk rencananya untuk penutupan kita kakak Pak akan mengadakan pengajian itu oke 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 itu dari agama mungkin cuma minggu yang pertama kita perkenalan ke pondok-pondok pesantren tapi di sana itu ada ini gak semuanya NO atau ada yang Muhammadiyah NO semua semua ya kayaknya ada Muhammadiyah juga Pak ada ya Muhammadiyah pondoknya Muhammadiyah juga ada gak ada cuma kodok-kodoknya oke ada lagi Mas Rokman mungkin bisa dilanjut yang lain Pak itu saja kalau kami dari keagamaan oke silahkan Mas Johak dipimpin lagi Niku kalau Niku ada masukan lagi apa Pak tentang pendidikan apa keagamaan mungkin ada dari saya jenengan pengalaman jenengan Pak pengalaman saya ya teman-teman kadang ya coba ini biasanya di mungkin di masjid-masjid sekitar gitu ya atau di musola-musola sekitar kalau masakannya dulu ya dari selama saya pernah memimpin KKN itu barangkali di sana ada tempatnya yang kumuh yang itu mungkin dikatakan kerja bakti atau gimana gitu ya biar ya digunakan ibadah itu nyaman iya Pak itu rencananya juga ada kemarin kemarin juga sempat diruntingkan ada baksos itu pembersihan masjid dan musola terus kita memberikan alat kebersihan juga gitu Pak entah sapu ataupun pel seperti itu ya biasanya jedingi musola kan pusing gitu nah itu kan perlu diadakan entah dua minggu sekali atau sepunggu sekali gimana teknisnya biasanya ada ya seperti itu gak terawat musola musola oke mungkin ini soalnya buzum gak masuk untuk pendidikan nanti yang bisa ini sebenarnya saya backgroundnya gak pendidikan ya bisa memberikan masukan banyak buzum kan dari PGMI yang pendidikan dasarnya kan lebih tahu kalau dulu juga iya di dulu silahkan seumpama nanti kita mengadakan mungkin ada apa ya pelatihan tentang stunting atau mungkin parenting anak itu bisa mengundang mungkin buzum atau ini kalau saya farmasi tapi saya benarnya gak yang farmasi aslinya saya di ilmu umumnya sebenarnya kalau tentang parenting anak ngundang dosen gak apa-apa siapa kira-kira tunjuk ya kita undang aja gak apa-apa pelatihan di balik desa terima kasih starting tadi ya untuk yang barangkali kesehatan itu 2021 ternyata ditemukan di sana itu standing 15 berita entah kalau sekarang 2023 apakah masih ada atau sudah tidak ada ya lanjut terima kasih pak untuk masukannya lanjut untuk seksi nanti PJ yang apa itu kesehatan mungkin ada yang mewakili silahkan PJ kesehatan program-programnya apa yang ingin dilaksanakan di sana dan nanti kita langsung ketujuan silahkan mungkin untuk kegiatan kesehatan untuk minggu pertama mengikuti kegiatan posyandu anak untuk kedua mengikuti posyandu remaja untuk minggu yang ketiga mengikuti pemeriksaan yang dilakukan bidan desa seperti memeriksa lansia-lansia atau seperti posyandu terus untuk minggu keempat memberikan edukasi bahaya pernikahan dini dan stunting oh iya mungkin ada iya itu saya coba tanya ke desa ini kan juga menjadi masalah umum di bujuan goro sebenarnya untuk pernikahan dini itu mungkin mengundang dari pihak bujuan goro enggak apa-apa nanti kita fasilitasi melalui LBPM dari kapus ingin mengundang misalkan agar pemuda di sana itu tidak nikah dini apalagi ada program dari bupati untuk umur minimal 21 kalau enggak salah cewek itu kan mungkin menjadi daya tarik biar enggak nikah dini dulu terus bahayanya nikah dini kalau dari usia kematangan psikologi kan belum belum mencukupi itu mungkin bisa ditekankan di sana psikologi kan harus umur sekian kalau terlalu muda kan psikologinya masih ngambang kematangan mentalnya masih belum terbentuk oke dari yang lain mahas suar saya membayang apakah nanti kegiatan bakso bersih lingkungan itu enggak termasuk bidang kesehatan bantuan bakso berarti sosial kesehatan maksudnya seperti itu termasuk enggak pak kalau kita kasih seperti itu nanti yang sosialnya apa ini kan ada program sosial juga oke terima kasih pak lanjut untuk seksi ekonomi dan ketahanan pangan ini saya ini dilogir dilogir pak juga dilogir pak ini saya ini sebenarnya basicnya pendidikan pak kok bisa ketahanan pangan bingung saya di tingkat di tingkat apa namanya masyarakatnya jangan sampai kelaparan mungkin bisa mempaparkan pak mbak ulfa mbak 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 ya untuk yang program ekonomi itu yang pertama ada penanganan sampah plastik itu jadi produk yang mempunyai harga jual seperti dibuat bunga atau kreativitas lainnya seperti itu pak terus yang kedua peningatan potensi mata pencaharian dari desa batokan dari pengeracin kayu atau pedagang pedagangan atau petani seperti itu, yang ketiga pelatihan pembuatan kek, puding kukis atau donat yang terbuat dari labu atau bahan-bahan yang ada di desa tersebut yang mempunyai potensi yaitu mungkin bisa dimasukkan ke dalam kesehatan juga untuk meningkatkan vitamin dalam kegiatan posyandu untuk mengurangi stunting itu tadi yang tadi lo makanan potensi desa itu apa yang kira-kira bisa meningkatkan vitamin ya singkong singkong ketela pak yang memiliki vitamin lain langsung singkong ya bisa disubstitusikan barangkali ditambah vitamin apa ditambah sayur-sayuran lah dibuat semacam kalau di farmasi biasanya dibuat semacam permen atau apa ya untuk meningkatkan vitamin pada anak vitamin pada anak nah itu intinya jangan apa males-males membaca coba di internet ya di internet kan setiap banyak ya contohnya dari desa mana entah dari papua atau mana coba itu memang itu bagus coba lah kita diskusikan dalam seperti ini terus nanti kalau memang bisa dilaksanakan ya dilaksanakan kan gitu sepertinya saya saja enggak ikut survei tapi mendapatkan data yang cukup banyak itu ya apalagi yang survei harusnya bisa lebih dalam boleh disini enggak pak itu enggak ikut survei dapat data banyak enggak ikut survei dapat data banyak saya kemarin enggak datang kamu tembak kalau sampe ini aduh siapa sepia saya pokoknya ketuamu ngilang mana enggak kenyany ya yes mas jauhar ada lagi yang mau disampaikan itu dulu mungkin oh ya untuk pengambilan atributan besok itu tadi saya tanya ternyata pengambilan atribut itu tidak ada syaratnya nah proposal itu setelah disetorkan itu syaratnya untuk membuat apa namanya untuk pencairan apa namanya support dana ya support dana dari universitas jadi kalau proposalnya jadi data tangannya kita store di LPPM nanti ditransfer uang untuk support kegiatan kemarin kemarin kan katanya kordisnya kalau enggak salah diminta rekening ya kalau enggak salah iya pak iya ya itu setelah selesai proposalnya jadi proposalnya selesaikan nanti dapat dana untuk kegiatan 1 juta kalau enggak 1 juta 500 atau 1 juta gitu ya saya agak agak lupa dapat berapa ya 1 juta atau 1 juta 500 1 juta 500 nanti silahkan dikelola dengan baik tapi ya selesaikan dulu proposalnya mungkin besok kalau mau survei lagi juga boleh lebih mendetail lagi ke pengeracinnya sama disebelah ke ke para PC-PC yang lain orang-orang kalau pendidikan juga ke arah pendidikan agama yang barangkali ke berhiyainya atau gimana ke ustadznya gitu biar lebih maksimal kalau yang kesehatan barangkali ke pos nyatunya atau pos kesemas tanya-tanya ringan kan enggak apa-apa terus saya untuk proposalnya berarti enggak besok enggak apa-apa Pak kalau kita observasi lagi itu tadi saya saya tanya enggak apa-apa tapi uang supportnya enggak dapat belum dapet saya ke siapa bentuk rumah mudah itu belum dapat berarti kalau terlambat enggak dapat Pak dapat cuma ya transfernya harus lumayan tenang Pak mata uang ini makanya sekedar paling enggak tanggal 20 20 sudah selesai masih ada dua hari 18 pengambilan atribut 19 19 19 libur kan mungkin survei lagi atau diskusi lagi buat proposal 20 pas pembukaan slide pembukaan store proposal kan itu store proposal bisa cair masih ada beberapa waktu yang bisa disiapkan terus jangan lupa nanti mungkin dibahas dengan pihak desa untuk pembukaannya itu jam berapa saran saya jam berapa ya seperti kemarin jam 10 itu pembukaan sebentar aja enggak usah lama-lama biar buzum juga punya waktu untuk berangkat di situ aja nah jual daya lain ditambahkan atau diberikan masukkan monggo nah inspirasi itu didapatkan yang pertama saya lagi inspirasi ide ini didapatkan dari pertama tadi survei tanya tanya 5W siapa 2H ya itu tanya terus ditanya apa ya permasalahannya permasalahannya apa terus herapannya seperti apa itu nanti yang akan digunakan untuk pertimbangan kita kan gitu tidak hanya dari survei aja tapi juga dilengkapi dengan data-data yang ada di media sosial bagaimana selama ini didisa batuan itu profilnya seperti apa apakah ada yang pernah dilakukan didisanya kegiatan apa yang telah dilakukan yaitu yang kita nanti akan digunakan sebagai pijakan dalam menyusun program kerja kan gitu kalau awang-awangan opo yuk yuk gak akan ketemu kamu ke lapangan survei baca-baca yang selama ini ada gitu ya dari baik dari media sosial dari website-website atau dari artikel-artikel ya cari di google schooler yang terkait pesambah atau penelitian-penelitian yang sebelumnya atau pengabdian-pengabdian sebelumnya nah gitu mas johat apa lagi tambahan wih satu jam mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi mumpung ada Pak dosen biar gak grudel-grudel nanti tinggung-tinggung ya lojo grudel sepohnya jadi bersama di loske mawong di loske mawong bicara yang ring curhat sama temannya lah kalau kalau saya punduk diri silahkan nanti kalau mau ada forum yang ada saya ya munggu ini mau ada rapat kecil cukup dari saya Pak maaf meminta saran satu lagi itu ada taman ya dulu kan pernah katanya anak unigoro itu membuat taman kecil-kecilan seperti itu ya Pak itu tapi sudah terbengkalai gitu loh Pak sudah gak digunakan itu kita seumpama melakukan apa ya Pak mungkin menghijauan atau membangunan atau menegakkan lomba tamannya seperti apa taman kecil ya ada bunganya terus dulunya ada permainannya Pak masih terawan gak enggak sudah kalau kalau merawat lagi bisa gak kira-kira programnya ini dimasukkan sana merawat kembali peninggalan jaman lampau seperti apa Pak menanam bunga kayak gitu ya jadi dirawat lagi nah ini ini saya cerita saja ya saya cerita saja bagi anda-anda sekalian sebenarnya ya sebenarnya kalau dulu kira-kira 3 tahun yang lalu ini saya cerita di maksudnya di promosinya lewat internet gitu ya kita kan sekarang ini kan di dunia digital ya kalau dulu influencer saya bilang saya ini mendapatkan ya dari apa namanya dari internet dari youtube orang-orang yang terkenal itu saya lihat kalau dulu itu memviralkan suatu tempat gitu ya itu melalui youtube kalau dulu jadi influencer-nya itu terbatas ya mungkin anda masih tahu ya seperti apa namanya kalau di Jepang itu apa ini unggul gitu ya terus apalagi pokoknya banyak orang-orang yang tahu kalau podcast tapi sekarang itu ada fenomena yaitu pergeseran dari influencer yaitu mikro influencer kalau dulu itu dikuasai satu orang tapi sekarang itu lebih ke banyak influencer namanya mikro influencer jadi nanti dalam promosinya kalian bisa membuat sebuah postingan gitu ya di desain hitblasting hitblasting itu di informasi terus-menerus buat semacam video-video pendek ya mungkin kalian paham lah di dunia tiktok ya nah itu silahkan membuat postingan-postingannya sebagai mungkin tiktok yaitu insya Allah nanti akan tunjuk sendiri ya di medsos selama satu bulan konsisten aja yaitu nanti bisa meningkatkan suatu promosi di sana ini saya dapatkan dari melalui melihat dari channel-channel yang kompeten lah ada pergeseran seperti itu jadi siapapun bisa menjadi influencer sekarang tidak hanya yang besar-besar di youtube tapi yang kecil-kecil yang berupa pendek-pendek video yang yang ada di youtube yang kalian lihat setiap hari itu bisa menjadi viral artinya kita bisa memanfaatkan media-media sosial yang yang video pendek ya seperti tiktok dan jenisnya silahkan nanti dibuat aja semacam itu cara memviralkan seperti itu sekarang itu aja ya mungkin ditata dulu tamannya dibersihkan ya kita viralkan lewat online tapi dengan tiktok apalagi kalau disini ada yang menjadi influencer yang yang sudah besar tiktoknya promosikan aja insya Allah besar besar gitu ya iya pak terima kasih ya ini ini yang saya dapatkan selama ini dan kalian saya kira kalau pemuda kalau milenial pasti lebih paham cara pembulatan kontennya itu seperti apa silahkan dicoba coba silahkan disiralkan itu pasti viral lagi yang ingin disampaikan mungkin yang lain juga untuk sentral produksi dari perangkat sinkayu ya coba buatlah postingan video tiktok gitu ya coba buat video tiktok insya Allah nanti akan dilihat ya intinya adalah konsisten sebenarnya media sosial itu konsisten konsisten gue terus itu akan naik rumah mau gak gitu itu yang saya dapatkan dari melihat orang-orang yang yang top channel-channel yang kompeten yang mengamati fenomena sekarang micro-influencer tadi itu ya barangkali ada lagi yang ditanyakan halo sudah pak saya rasa cukup cukup ya yang lain sudah gak ada kalau gak ada ya saya undur diri silahkan untuk diskusi sendiri dalam satu kelompok ini nanti mohon ada ini ya ada sekretarisnya kena kedua hasil rapatnya dicatat gitu di chat group biar mungkin bu zoomnya bisa melihat kesimpulan apa atau apa saja yang kita dapatkan ketemuan melalui online pada malam hari ini oke cukup ya dari saya oke tak mas johar di absen yang gak gelap di tutup ini di yang gak terima kasih atas sebatiannya tetap semangat terus jangan lupa mencari referensi yang ada di internet ATM aja amati tiru modifikasi ya insyaallah itu akan menjadi dasar dari pembuatan program bekerja yang akan dilakukan di desa batuan selama satu bulan oke terima kasih dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan di awal-awal lagi agak sedikit keras barangkali ada yang menganggap keras gitu ya atau bagaimana terima kasih atas beradanya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya undur diri ya silahkan untuk berapat dengan kelompoknya terima kasih terima kasih kembali Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati